Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Selamat siang ya teman-teman Nah aku mau buat video lagi nih teman-teman Video apa ya Curanmore nih curanmore Versi elite Kenapa aku bilang versi elite teman-teman Karena dia mencuri sepeda motornya pakai mobil Nah ini kayaknya bukan kaleng-kaleng ya teman-teman Terjadi di mana ya Tunggu aku lupa nih Di kerinci tadi mana ya Pokoknya daerah riau lah teman-teman Jadi teman-teman yang punya kendaraan motor Yang selalu parkir di luar Teman-teman lebih hati-hati ya Ini ada modus baru nih teman-teman Nah jadi modusnya Dia mencuri pakai mobil ini teman-teman Mobil apa Grand Mac Kalau gak salah ya Mobilnya Grand Mac Yang pintunya bisa digeser itu Nah itu kan Dalamnya luas tuh teman-teman Kalau gak salah Grand Mac ya Kalau gak salah lihat di video ya Entah Grand Mac Entah Avanza Entah apa Pokoknya mobil lah Dia bawa mobil Nah jadi Dia Ngambil motornya ini Pakai tim teman-teman Nah ada tim bagian drivernya Ada tim bagian eksekusinya teman-teman Nah jadi teman-teman Dia Kayaknya udah terkonsep ya Ngambil motornya teman-teman Jadi teman-teman hati-hati Kalau misalkan kejadian kayak gini Karena kalau udah kayak gini Cara ngambil ya Cara ngambil motornya Gak berlaku lagi ya Namanya gembok Apa lagi ya Gembok Kunci stang Gak berlaku lagi teman-teman Karena dia main angkut langsung Kecuali ya teman-teman Kecuali Kalau misalkan ada tempat parkir 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 Di tempat umum Tapi gak jarang lah terjadi Yang ada nih Tempat parkir di kantoran Mungkin bisa ya Maksud aku tuh Tempat parkir Langsung dirantai tuh Berderet motornya Mungkin gak bisa ngambil ya Kalau di rantai pakai Rantai Tebal besinya Itu mungkin gak bisa dia Ya gimana Dia harus memutuskan rantai dulu kan Baru bisa diangkut motornya Nah Yang terjadi Di video ini adalah Malam hari teman-teman Dia beraksi Apa mungkin Parkiran motor-motor Yang orang mau belanja mungkin Soalnya disitu gelap Di parkiran yang aku lihat Di video itu ya teman-teman Gelap Nah Buat teman-teman Yang belum Nonton Videonya Ini Simak penjelasannya Di video ini teman-teman Gila Gila Ada-ada aja Kelakuan orangnya Nah ini pelaku pencurian Kini punya banyak cara ya Dalam melancarkan aksinya Nah baru-baru ini tuh Pelaku datang Menggunakan mobil Di kecamatan Pangkalan kerinci Kabupaten Pelalawan ya Nah Terlihat pelaku nekat Menaikkan sepeda motor korban Kedalam mobil ya Nah Tuh dia tuh Dia Memundurkan mobilnya Mendekati motor Hitam itu Dan kemudian Memasukkan motor itu Kedalam mobilnya Nah pura-pura Nyantai dulu dia tuh Pura-pura Santai Nah Pas orang Gak ada yang lihat Pemiliknya Gak ada Dibukalah tuh Pintu Belakang mobil Dan dimasukkannya Kedalam Nekat bener Si orang ini Nah Dia memantau Situasi sekitar dulu Tuh Bisa muat ya Motor Di dalam Mobil ini Nah Kita lihat Baik-baik Nah Motor Dimundurkannya Terlebih dahulu Mendekati Mobilnya Nah Ih Diadap juga nih Orang nih Pakai mobil loh ini Nah itu Dia berdua ya Mengangkat motor Dan Dimasukkan Kedalam mobil Nah bisa muat gitu ya Gila 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 Ini Nekat sih ini Tuh Dia Nge-press gitu Dia Gak bisa nutup Itu Belakangnya Nah dipaksain Nama dia Dan akhirnya Berhasil Itu Dan dia langsung Kabur Oke guys Itu dia Mudah-mudahan Dengan video ini Teman-teman Lebih hati-hati lagi ya Ya Maksud aku Kalau misalkan Mau parkir Gak penting-penting amat Janganlah Parkir di luar guys Ini sangat Merugikan nanti Buat kalian Apalagi motor kalian Masih kredit Aduh Dalam tuh guys Dalam Kalau sempat Motor kalian masih kredit Aduh Kasian Apalagi Kalau misalkan Kalian nih Yang bocil-bocil nih Yang masih SMA Masih ditanggung Orang tua Motornya Aduh Hilang Motor orang tua Setengah mati Dia kerja Sudah ngumpulin Uang Untuk bagian anaknya Beli motor Kalian Kalian Parkir sembarangan Aduh Jangan sampai lah Ya guys Gunain lah Motornya Sebaik mungkin Parkir di tempat aman Kalau kalian mau Markir ya Lihat dulu Ada tukang parkir gak Yang berlisensi ya Setengah tuh Benar-benar Tukang parkir gitu Dia ada pakai jaket Dan Titik pesan Bang Jagain ya bang Nanti Baru kita ikhlas Bayarnya Itu teman-teman Apalagi sekarang kan Udah banyak Tukang parkir ya Udah dilegalkan ya Tukang parkir Nah Otomatis kan Insya Allah Motor Parkir dimanapun Memakan Pecelele di jalan Ada tukang parkir Mudah-mudahan aman Yang paling aman sih Di mal Ya Di mal Karena di mal Memang susah Orang mau ngambil Kenapa Kita Gak punya standk aja Kita gak bisa keluar Padahal ini motor kita Gitu kan guys Makanya kalau misalkan Mau ini Mau apa Markir Lihat-lihat dulu Tempatnya Misalnya kayak di video ini Jangan lah guys Ini kayaknya kok gelap gitu Ini tah di mana Itu lapangannya Kok sampai gelap Sampai enak aja Orang ngambil Gak ada yang tahu Mungkin tah parkiran Kos-kosan Tah apa Aku juga gak tahu juga nih guys Tapi kalau misalkan parkiran Cafe Aku gak mungkin lah Atau parkiran Orang nongkrong-nongkrong Makan-makan Itu pun gak mungkin Aku rasa Ini Tongkrong Eh tongkrongan Ini parkiran Di dekat kos-kosan nih Kok bisa Apa Leluasa Dia mengangkat motor Gitu gak ada orang kan Jadi Dengan video ini Mudah-mudahan teman-teman Lebih hati-hati lagi ya guys Karena di pekan baru Belum ada sih Kejadian yang kayak gini Ngambil motor Pakai mobil Teman-teman Paling di Luar pekan baru Mungkin banyak ya teman-teman Kalau disini nih Palingan pakai kunci T Banyaknya Kunci T Terus Apa namanya Kan ada di kunci itu Ada penutup Kunci itu Nah itu kalau bisa terbuka Nah kesempatan buat dia Ngambilnya tuh teman-teman Makanya teman-teman Kalau misalkan Mau parkir Kalau motornya masih bagus Ada penutupnya tuh masih bagus Tutup aja teman-teman Karena untuk mempersulit ya Gerak pelaku Untuk mengambil Motornya teman-teman Terus kalau bisa digembok 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 Terus Bagusnya di rantai ya Kalau kalian pergi berdua Dua motor Beli rantai Rantai tuh dua motor Biar panik Itu yang ambilnya Karena mereka kalau ngambil tuh Ada timernya Teman-teman Kalau rasa-rasa lama Dia was-was tuh Makanya dia langsung Hitungan detik Congkel tap Langsung dia kabur Gitu Ini sangat miris ya Aku rasa di daerah mana Keren cita di mana Tadi Jambi Kurang tahu nih Teman-teman Kalau yang pernah lihat Video ini Komen aja di bawah Gitu Aku kan cuma Ngasih informasi Gitu Walaupun di mana aja lah Videonya Yang jelas kan ini Contoh Untuk kita saling mengingatkan Teman-teman Nah Nama juga Ngedukasi ya Gitu guys Karena sekarang Di pekan baru ya Kalau di Luar pekan baru Aku nggak tahu ya Karena aku Posisikan lagi di pekan baru Nah Kalau di pekan baru Memang lagi musim Teman-teman Megal Pencurian Rumah kosong Motor Curan mall Macam-macam lah Rampok juga ada Jadi teman-teman Tetap waspada aja lah ya guys Nama juga Lagi Tahun 2024 Lagi sulit-sulitnya Apalagi Abis covid Aduh Dalam teman-teman Banyak yang di PHK Banyak yang gagal Buka usaha Segala macam Itu banyak teman-teman Makanya Teman-teman Lebih hati-hati lagi ya guys Jangan Semena-mena Kalau marker Apalagi cewek nih Aduh Kalau marker Asal Asal letak motor Abis itu Nggak ditutup Kadang kuncinya ketinggalan Aku sering kali lihat Di parkiran rumah sakit Itu Banyak Tutup motor Eh apa Ayah tutup motor tuh Terbuka Tinggal tusuk Kunci tetap Selesai guys Tapi kalau ketutup Dia agak sulit Apalagi motor sekarang Pake remote Yang nggak pake remote Ya pake lah Kunci gembok Nah kalau misalnya motor-motor baru Mungkin enak Ada alarm Ya kan Tinggal Tinggal Tweet-tweet Nanti pas dia ngambil Reboot motornya Panik Malingnya Nggak apa-apa lah Makanya kalau misalkan Kalian misalnya Ada Buka usaha di cafe Pasang CCTV Biar nyaman Orang markir Ya kan Kadang ada Pura-pura duduk di motor Nah akhirnya nyongkel Pura-pura duduk Ketawa-ketawa Helem di sambar Ya kan Banyak kayak gitu kan Kadang helem letak Ini gengsi Letak di Di apa Di bangku gengsi Ya kan Letak di atas pion Jadi pura-pura merokok Sam-sam-sam-sam Ambil Pasang Hilang Ya kan Makanya teman-teman Kalau misalkan Banyak duit Nggak apa-apa lah Kan letak helem disitu Habis hilang Beli lagi Jadi Pemasukan orang jual Helem kan jadi Itu juga kan Jadi Naik omsetnya Gitu kan Kalau kalian misalnya Nggak ada uang Nah Sosok nongkrong Di cafe Ya kan Ngepek-ngepek Tapi uangnya Hasil dari orang tua Ya kan malu Nongkrong Nongkrongnya Sampai 7 jam 8 jam Tapi yang dipesan Cuma kopi Cappuccino Ya kan Nggak bisa habis Cappuccino Sampai es batunya Mencair Gaya-gayaan Ngepek Rupanya Motor hilang Motornya pun Masih kredit Nah itu pun Yang kredit orang tua Aduh Dalam Jadi jangan sampai gitu ya guys Apakah kalian Hati-hati aja Gitu Kalau Lihat suasana lah Lihat Misalnya Nggak aman Parkir sini Nggak usah lah bro Ini nggak aman Ya gitu Lihat-lihat situasi Gitu kan Tapi kalau kalian orang kaya Banyak duit Kayak Bawa-bawa duit Nggak apa-apa lah Kalian parkir di sungai pun Nggak masalah lah Kalian parkir di hutan pun Hilang ya Beli lagi ya kan Kalian banyak duit kan Kalau misalnya yang banyak duit Duitnya masih minta Sama orang tua Ya kan Gaya-gayaan Nggak usah lah Parkir Parkir di tempat yang aman Ingat Aku udah beliin ini Udah lah Aku jaga lah motor ini Aku rawat Yang sampai hilang Baca doa Supaya nanti dilindungi Kita di jalan Oke guys Mungkin Itu dululah ya Video dari aku ya Mudah-mudahan bermanfaat Teman-teman Karena sekarang nih Lagi musim Kriminal Di Pekan Baru Nggak tau lah Kalau misalkan di Apa Di Luar Pekan Baru ya guys Mudah-mudahan Kalian Lebih bijak lagi Menyikapi Keadaan di luar Terus Jangan sampai Motor kalian Hilang sia-sia Diambil Orang lain Oke guys Terima kasih teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Like, comment, and subscribe channel Youtube Harif Yoni Teman-teman Ya aku dari dulu Karena aku mau keluar Aku mau makan Aku mau Minum Aku haus Karena Tadi aku belum ada minum Oke teman-teman Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih